Kita kembali ke dalam negeri pemirsa dua kantor panitia pemungutan suara di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah Rabu Malam, dibakar orang tak dikenal. Ratusan kotak suara hasil pemilu legislatif dari dua kecamatan musnah terbakar. Kebakaran terjadi hanya beberapa saat setelah panitia pemilihan kecamatan menggelar pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan. Sebanyak 215 kotak suara di daerah pemilihan tiga di kecamatan Sindue, Tambusora dan kecamatan Sindue, Tobata, Kabupaten Donggala yang baru selesai dihitung ulang, musnah terbakar. Hanya 65 kotak suara yang berhasil diselamatkan, itu pun setengahnya sudah haus. Polisi masih menyelidiki kasus terbakarnya dua kantor PPK ini. Tim Unit Identifikasi dan Forensik Polisian daerah Sulawesi Tengah telah melakukan oleh tempat kejadian perkara untuk menyelidiki insiden kebakaran tersebut. Selamat menikmati.